Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera, salam rahayu untuk panjenengan semua Sedulur, ketika mengalami salah satu dari ketujuh kondisi ini Kamu harus tahu bahwa kamu adalah orang yang terpilih Dan sedang ditempa oleh alam semesta Kamu sedang melewati proses ujian spiritual untuk menjadi orang yang lebih hebat Maka, janganlah membiarkan kamu untuk mengeluh kepada siapapun Apalagi berburuk sangka kepada dirimu sendiri dan kepada siapa saja dalam kondisi tersebut Biarkan saja komentar orang-orang yang menyempelekanmu Kamu tidak perlu meresponnya karena mereka nantinya yang akan malu sendiri ketika kamu berhasil melewati ujian tersebut Karena jika kamu mengaluh terbawa dengan orang-orang yang menyepelekanmu Itu hanyalah akan mempersulit keadaan dan menggagalkan kamu Terima saja, hadapi, dan tidak perlu kamu ceritakan ke sembarang orang Maka kamu akan menjadi lebih hebat dari orang-orang yang pernah meremehkanmu Inilah tujuh tanda bahwa kamu sedang mengalami ujian spiritual Yang pertama, lorone rogo Yaitu sakitnya tubuh Kamu mengalami lemah secara fisik Seperti kamu diuji dengan tertimpa penyakit Sehingga kamu tidak bisa melakukan aktivitas secara normal Dan yang lebih ekstrim lagi, contohnya adalah Kamu dipaksa oleh semesta ini Menderita sakit atau lemah secara fisik Akibat mengalami kecelakaan Akibat mendapat penganiayaan dari orang lain Atau akibat kondisi yang memaksa kamu harus melewati Sehingga berakibat kamu sakit Seperti contoh, dalam kondisi yang sulit Yang sedang kamu alami Yang mengakibatkan kamu tidak kuat makan Sehingga kamu terkena penyakit Ini adalah salah satu tanda Bahwa kamu sedang mendapat ujian spiritual Yang jika kamu hadapi dengan legowo Menerima dan sabar Maka akan membuatmu menjadi orang yang lebih baik Yang kedua Kapetate sahwat Tercabutnya kebutuhan birahimu Kamu pernah mengalami masalah Sehingga kamu itu menjadi terpisah Dari pasanganmu Seperti contoh Kamu harus bekerja di tempat yang lebih jauh Seperti contoh Kamu harus merantau atau menjalani tugas Demi memenuhi kebutuhan hidupmu Dan juga keluargamu Atau seperti juga Kamu harus terpisah dengan pasanganmu Akibat Rekayasa Orang lain yang jahat kepadamu Sehingga berujung Pada perceraian Atau yang lebih ekstrim lagi Kamu itu berpisah dengan pasanganmu Akibat Kematian pasangan Sehingga dalam waktu yang sangat lama Kebutuhan biologismu itu tidak terpenuhi Itu juga adalah Bentuk ujian spiritualmu Yang ketiga Kapetate bondo Kamu tercabut dari harta benda Ketika kamu mengalami Pernah kehilangan harta benda Akibat Rugi dalam usaha Dalam bisnis Dan lain-lain Atau Akibat Kamu ditipu oleh orang Bahkan Dirampas orang lain Atau bahkan yang lebih ekstrim lagi Kamu itu kehilangan harta bendamu Akibat Kecelakaan Atau terkena Dampak Bencana Sehingga membuat kamu tidak punya apa-apa lagi Dan hidup Dari bawah Itu juga adalah Ujian spiritual Yang tidak Semua orang melewati Yang bisa membuat kamu lebih kuat Menjadikan kamu bangkit Dan mengantarkanmu Menuju kesuksesan yang lebih besar Tanda yang keempat Yaitu Kapetate pangkat Kamu kehilangan jabatanmu Hilangnya jabatan Yang membuatmu Sebelumnya itu Sangat berwibawa Dan disegani Dihormati oleh banyak orang Menjadikan Kamu tidak lagi dihargai Dan dihormati Bukan hanya oleh Orang lain Bahkan Di depan keluarga Kamu sendiri Kamu menjadi Tidak terhormat Itu juga adalah Cara alam semesta ini Mengujimu Dan menempamu Agar kamu bisa Mencapai Tingkat spiritual Yang lebih tinggi Yang kelima Kapetate Kekarepan Kamu Mengalami Kegagalan Dari apa Yang menjadi Keinginan Keinginan Dan cita-citamu Jika kamu Pernah punya Cita-cita Yang sangat baik Dan sangat mulia Seperti contoh Kamu ingin memiliki Keluarga yang harmonis Ingin mempunyai Pasangan Ingin mempunyai Usaha sendiri Ingin punya Jabatan Ingin hidup Mapan Dan lain-lain Tetapi Akhirnya Gagal Begitu saja Dan kamu Tidak bisa Mencapainya Hal tersebut Juga adalah Bentuk Ujian spiritual Jika kamu Bisa menerima Itu Bisa sabar Tidak berlarut-larut Menyesali Dan frustasi Maka kamu Akan bisa Mendapatkan Pemberian Dari semesta ini Yang lebih baik Dari yang kamu Inginkan sebelumnya Yang keenam Kapetate Kabecian Kamu Mengalami Tercabut Dari Kebaikan Contoh Kamu terjerumus Kedalam Perbuatan Yang Tidak Selaras Dengan Aturan Hukum Negara Tidak Selaras Dengan Hukum Agama Bahkan Adat Istiadat Kamu Itu Dipandang Sebagai Orang Yang Jahat Kamu Itu Dianggap Yang Buruk Oleh Banyak Orang Padahal Kamu Hanya Melakukan Satu Keburukan Saja Tetapi Seolah Menjadikan Hilang Semua Kebaikan Kebaikan Yang Pernah Kamu Lakukan Di Mata Orang Lain Ini Juga Adalah Satu Ujian Spiritual Yang Kamu Harus Sabar Melewatinya Dan Tidak Boleh Membuat Memelangkah Untuk Lebih Buruk Lagi Tetapi Kamu Harus Menjadi Melangkah Untuk Memperbaiki Dirimu Dan Tetap Berbuat Baik Kepada Orang Lain Sehingga Kamu Bisa Membuktikan Kepada Orang Orang Yang Meremehkan Kamu Adalah Orang Yang Lebih Baik Dari Mereka Yang Ketujuh Kapetate Welas Asih Kamu Mengalami Tercabut Dari Kasih Sayang Kamu Pernah Mengalami Ditolak Dan Dibenci Oleh Banyak Orang Mulai Dari Keluargamu Sendiri Dan Lingkunganmu Bahkan Masyarakat Yang Luas Kamu Merasakan Tidak Ada Yang Belas Kasihan Kepadamu Mereka Semua Menjauhimu Sampai Kamu Benar-benar Menyadari Bahwa Sang Maha Kuasalah Yang Masih Tetap Memberi Kasih Sayangnya Dan Memberimu Kesehatan Memberimu Kekuatan Dan Kesabaran Sehingga Bisa Menerima Apa Yang Sudah Kamu Alami Kamu Tidak Merasa Dendam Dengan Keadaan Sehingga Kamu Bisa Menjadi Orang Yang Mau Mengasihi Sesama Meskipun Meskipun Kamu Kamu Itu Pernah Dibenci Oleh Banyak Orang Ini Juga Adalah Ujian Spiritual Bagi Orang Orang Yang Terpilih Orang Orang Yang Hebat Seperti Kamu Ngerti Sejati Tujuan Urib Mungkau Bakal Bison Nompok Dalam Urib Ketahuilah Tujuan Hidup Yang Sebenarnya Maka Kamu Akan Bisa Menerima Jalan Hidup Semoga Ini Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima